Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Masih cek gembong, etak kolaborasi turta mentoring di Papada Alumni Junior Jeng Senior Teh, Kudus Salawas Nanganteng, Dumeh Alumni Junior Butuh Tempat Ker Ngembang Kendiri, Sarta Anu Senior Boga Elmu Anu Bisa Dibagikan. Di Rina Optimis, etak kolaborasi bakal nguniankin produk Anu Kakiwarian, Anu Bisa Nyumponan Tangtangan Teknologi Dinamang Saayena. Orang-orang yang ingin selalu mengembangkan hal-hal baru dalam kehidupannya. Jadi termasuk teknologi tinggi ini menjadi perhatian khusus dari alumni-alumni ITB untuk terus dikembangkan. Nah tentunya pengembangan dari inovasi itu yang selanjutnya adalah kolaborasi di antara alumni-alumni yang memang mempunyai minat untuk mengembangkan produk-produk sejenis yang kemudian bisa dikolaborasikan bersama. Sehingga produk itu bisa menjadi sebuah produk unggul yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat luas maupun juga untuk membantu pengembangan IPTEC di Indonesia. Nah jadi memang kolaborasi dan mentoring ya dengan antara alumni muda dengan alumni senior itu adalah sesuatu hal yang harus terus didorong. Karena alumni muda ini tentunya membutuhkan wadah untuk mengembangkan dirinya. Sementara alumni-alumni senior itu juga mempunyai ilmu-ilmu yang bisa dibagikan dengan yang muda. Dengan adanya kolaborasi antara alumni senior dengan alumni muda itu akan menciptakan sebuah produk yang kekinian artinya bisa menjawab tantangan teknologi di masa sekarang ini. Sajero Ningkitu Wakil Ketua Asosiasi Simulator Turta Inovatif Teknologi atau ASITEH, Tony Surakusuma Ngeceskin, Industri 4.0 Kari Pragna. Sesalad COVID-18G, menghanggutkan larapna teknologi 4.0. Sokomo Dirina Ngerong, reasum berdaya industri kreatif perangkat lunak di Kota Bandung, kawas usaha nyian simulator, anu diwaganku nonoman anu kreatif. Liantik itu usaha nyianan simulator geboga potensi anu gede, dumih readipi butuhku pelatihan vokasional. Jadi kami dari asosiasi simulator ASITEH ya, kita melihat tren teknologi ya, dimana industri 4.0 itu udah di depan mata, terutama dengan adanya pandemi ini ya, dengan adanya pandemi ini akan terjadi percepatan untuk penerapan teknologi 4.0. Nah ini ada hal yang menarik disini ya, dimana untuk terutama industri yang berbasis kreatif, software ya, kita mempunyai resource yang banyak, terutama di Bandung ya. Jadi kalau untuk industri terkait dengan perangkat lunak ini ya, dari hulu ke hilir itu sudah lengkap gitu. Berbeda kalau kita berbicara industri elektronika, dimana dari sisi hulunya kita masih tergantung ke impor ya, dari luar ya. Nah inilah disini dengan adanya anak muda-anak muda yang kreatif, terus juga perusahaan-perusahaan yang kreatif, ya salah satunya ya seperti disini ada simulator ya, itu banyak konten di softwarenya ya, di perangkat lunaknya yang memberikan nilai tambah. Nah ini prospek usaha simulator ini sangat besar ya, karena kalau kita lihat contoh untuk lembaga pelatihan-pelatihan ya, dimana trennya saat ini atau kebijakan-kebijakan saat ini itu terkait lembaga pelatihan itu, ya dibutuhkan pendidikan vokasional ya. Terima kasih. Budi Hartati, Isam Wijaya, Bandung TV